Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Mabarik ala siddina muhammadin Salatan tunji nabiha minjamil ahwali walafat Kakdila nabiha jamil haja Tuhiru nabiha minjamil syayat Watarpaun nabiha inda ka'ala darajat Atubaliku nabiha sulhwayat Minjamil khairatipil khayati wa ba'adal mamad Hari jumat pagi Pada beberapa jumat yang lalu Udah lama saya mau pergi sholat jumat Kendaraan gak ada Mesti saya berangkat jumat juga Bagiar bagaimanapun Sholat jumat Wajib dikerjakan oleh semua laki-laki Yang tidak ada Amadiaha Madorot Sakit Atau perjalanan jauh Atau sakit Itu wajib dikerjakan Gimanapun juga itu Walaupun masjid jauh Bukan halangan Jadi waktu itu panasnya luar biasa Ya Allah kata saya Ini bisa sembahyang apa kagak ini Sampai masjid keringetan ini Lalu dengan kepasrahan yang luar biasa Ini panas-panas Gak apa-apa lagi kita jalan Yang penting sampai masjid Itu aja Yang penting sampai Nah waktu itu Saya keluar dari rumah Ngangkat tangan ke langit Baca sholawat munjiat Beberapa kali Lalu saya angkat tangan ke langit Ya Allah Ini panas luar biasa Amba mau ke masjid Tolongin Digeser sedikit awannya ya Allah Supaya agak mendung dikit Supaya enak jalan Sampai masjid gak terlalu keringetan Jalanlah saya ke masjid Dengan penuh keyakinan Supaya Adem jalanan Enak saya jalannya Tapi sepanjang jalan Saya membaca sholawat munjiat Itu sedikit 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 Makin panas Bukannya Bukannya Bekurang panas ya Makin panas itu Peteng panas ya Orang botolnya bilang Peteng panas ya Kira-kira Ujarak setengah jalan Awan mendung 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 nutup Sampai saya sampai masjid Awan mendung Makin pekat Sholawat jumat Selesai Waktu jumat Waktu akhir-akhir Kotba jumat Angin botiu penceng Setelah kotba jumat Waktu sholat Hujan gede banget Terus menerus Hujan Ketihop angin Ya Allah kata saya Ini mintanya ketutup awan Gak apa hujan Kenceng banget Akhirnya saya mau pulang Malah jadi hujan Basah kata saya Ya Allah tadi panas banget Ini kelewatan udah Padahal cuma minta digeser doang Awan Sampai hujan kayak gini Akhirnya pulang juga Akhirnya saya pulang Jalan mati Saya minta Ya Allah Tolong tahan dulu hujan ini Biar saya sampai rumah Itu hujan makin deras Akhirnya saya ngaung Di toko-toko Penunggu hujan Agak redak Di toko-toko Sambil saya baca salawat Ya Allah tolong Tahan dulu hujannya Jangan sampai Saya basah sampai rumah Itu dikit-dikit Alhamdulillah Hujan itu berkurang Kemudian saya jalan Nggak buru-buru Karena ini kelihatannya Awan mendung banget ini Bisa hujan lagi nih Buru-buru Saya jalan cepat-cepat Ketan Tapi terus baca salawat Salawat menjiat Yang saya baca Mudah-mudahan ini Jangan basah sampai rumah Pas sampai dekat rumah Hujan Gede banget Alhamdulillah Udah sampai Tiga lari aja Ya Allah Terserah engkau Mau hujan Kayak mau panas Udah sampai rumah ini Alhamdulillah itu hujan Sampai sore Ya memang Mungkin buat orang Ini kebeneran aja Tapi buat saya Ini bener-bener Pertolongan Allah Berkah dan korom Salawat munjiat Yang dibaca Itu Saya denger Ustadz Mukhlis Marshal kan cerita Gitu juga Ya Allah Ini belum bayar semester Besok mau hujan Eh mau hujan Ini bagaimana caranya Itu malam Apa namanya Hari Jumat Terakhir bayar Sampai Jumat malam Belum dapat duit Pagi-pagi Untuk bayar Apa namanya Kuliah Pas pagi-paginya Mau ke masjid Kok Radio saya pada putih-putih Kenapa Pas balik lagi Di masjid Kok makin banyak putihnya Ternyata Siang itu Udah Gunung Meletus Erupsi ya Kemudian Setelah itu Rupanya kuliah Ditunda Kampus dihentikan Kegiatannya Sampai dua minggu lebih Itu Alhamdulillah Sampai beliau Mendapat Pertolongan juga Memudahkan Untuk bayar kuliah Itu banyak banget Kisah-kisah kejadian Kayak begitu Makanya kalau kita pasrah Ya Allah Pasrah aja Pernah juga Ya Allah Pasrah aja Biarin Bagaimana Tapi masih minta Pertolongan Semua Allah Mudah-mudahan Ini selesai urusan Alhamdulillah Berkah Membaca Salawat Mujiat Kita baca terus itu Salawat Mujiat Tapi begini Baca Salawat Mujiat Kalau bisa malam hari Seribu dapat Empat jam Misalnya selesai Nah sisanya Kita baca Salawat Nabi Boleh Salawat Saya memang gantian aja Yang mana aja Saya baca itu Ganti-ganti Seperti Ada Salawat Yang kita baca Apalagi hari Jumat Apabila disuruhkan Untuk Salawat Jumat Tinggalin segala urusan dunia Mau dagang Mau bisnis Mau apa Tinggal dulu sebentar Kita menyeru Menyeru panggilan Allah Mudah-mudahan Sambil kita nunggu Salawat Jumat ini Kita baca Salawat Salawat Mujiat Boleh Salawat Nabi Boleh Salawat Salawat Jibril Boleh Pokoknya atas nama Salawat Atas nama Salawat Boleh Allahumma Salih Wa Salim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Salallahu Ala Muhammad Eh begini Saya pernah baca Suatu hadis Kudisi Orang apabila Sudah dekat dengan Allah Itu kalamnya Nanti jadi kalam Allah Maksudnya ya Mungkin ucapannya menjadi Menjadi lebih Apa ya Lebih mengena Pendengarannya juga Allah yang Yang Apa istilahnya ya Kalau kita bilang Pendengaran Allah Nanti orang pada marah lagi Karena selalu Karena dekatnya Orang yang selalu Dekat kepada Allah Caranya Yang salah satunya adalah Untuk membaca Salawat kepada Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Begini Saya pernah dengar Buya Ar-Raja Hasim Bilang begini Allah Tidak akan Mengizinkan Yang tidak Dikehendakinya Untuk menyebut Namanya Kalau kita membaca Salawat kan Kita menyebut Namanya Makanya orang pada Males Kagak mau bersalawat Karena apa Karena Allah Tidak mengizinkan Dia untuk Menyebut Namanya Ya karena Perbuatan dia sendiri Lapisan dosa banyak Dengki luar biasa Jahat luar biasa Sehingga Jolim luar biasa Sehingga Allah Tidak mengizinkan Namanya disebut Orang-orang yang seperti itu Tapi ada orang yang Gampang aja menyebut Allah Orang jadi males Kenapa ya Karena mungkin Sudah kehendak Allah Siapa sih yang Mengizinkan Namanya disebut Ya yang punya nama Kurang lebih Beliau berkata Begitulah Mudah-mudahan Kita ini Bisa diizinkan Dari Allah Untuk menyebut Namanya Menyebut nama Rasulnya Setiap hari Setiap saat Mudah-mudahan Apa namanya Kita menjadi dekat Kepada Allah Menjadi berkah Sehingga Kalau sudah begitu Walaupun kita Dicoba dengan Segala macam cobaan Ujung-ujungnya Kita Tidak jadi Yang apa tuh Ketika mereka Lalai Kami bukakan Semua pintu-pintu Kesenangan Maka apabila Ketika mereka terlena Kami akan siksa Dengan siksaan Yang buat mereka Terbengong-bengong Nah begitulah kira-kira Allah Sallallahu Sallam Wabarakatuh Siddhina Muhammad Wala Siddhina Muhammad Bagian kecil Dari bekas Surat Salawat Munjiyat Yang pernah dirasakan Dibagi disini Sama sekali Tidak ada Tujuan pameran Emang apaan Emang apaan Dipamerin Tujuannya Untuk Saling mengingatkan Tawasoh bilhak Tawasoh bisoh Sebenarnya Di dalam Al-Quran Disebut juga Angzartahum Amlamtum jirhum layu minun Nah itu Buka aja tuh Surat Al-Baqarah Angzartahum Amlamtum jirhum layu minun Dikasih tahu Dikasih peringatan Atau Tidak dikasih peringatan Tidak dikasih tahu Sama aja Sama aja Kenapa Ya karena udah Udah ditutup Ditutup sama Allah hatinya Untuk tidak Untuk Untuk tidak dapat Tidak dapat itu Pokoknya Dikasih peringatan Atau tidak dikasih peringatan Dikasih tahu Jika tidak dikasih tahu Ya sama aja Gak akan berubah Angzartahum Amlamtum jirhum layu minun Ada orang yang dikasih tahu Malah ngeyel Ada orang Ini ayat Allah Ini perintah Rasulullah Malah ngeyel Malah nantangin Ya udah biarin aja Kan udah Allah bilang Angzartahum Amlamtum jirhum layu minun Dikasih tahu Atau tidak dikasih tahu Dia gak akan percaya Tugas kita bukan itu Tugas kita hanya Menyampaikan Memberi kebaikan Mudah-mudahan Kebaikan yang kita tularkan Ada pahalanya Sebagaimana Rasulullah Bersabda Siapa yang menularkan Kebiasaan baik Perbuatan-perbuatan baik Mudah-mudahan Dia mendapatkan Pahala Mendapatkan ujroh Dari Sebagaimana orang yang Berbuat perbuatan baik itu Tanpa mengurangi Perbuatan yang baik Dari orang yang disampaikan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Berkah dan keromah Surat Salawat Mujian Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh